Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman baik lagi tentunya di channel Leo Ikals dan seperti biasa kita ada di acara sharing menjelang berbuka puasa ya buat teman-teman yang baru nonton baru bergabung di konten sharing menjelang berbuka puasa ini jadi di sharing ini setiap jam setengah 6 saya tayang perdana yang di konten ini ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari teman-teman semua baik disampaikan secara langsung maupun maksudnya secara video gitu bentuk video ataupun ada sharing-sharing ketemu gitu kan di jalan ataupun chat gitu kan secara pribadi saya itu akan saya bahas jadi dalam satu konten sharing setiap hari khususnya di bulan ramadhan ini oke seperti kita lihat kali ini sepertinya masih dalam bentuk video juga sudah ngerin terima kasih sudah ngerin pertanyaan video kita lihat siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Arief Kurniawan pak mau nanya nih apa sih manfaat analis itu mungkin begitu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ada Arief Kurniawan thank you Arief ya walaupun pertanyaan singkat-singkat banget tapi kayaknya membutuhkan jawaban yang agak sedikit panjang masih terkait dengan penulisan juga ya seperti episode sebelumnya yang membahas tentang gimana cari semangat nulis kalau ini lebih kepada manfaat penulis ini juga penting sih ini kayaknya bisa ngebantu menjawab pertanyaan apa ya melengkapi jawaban dari pertanyaan kemarin ya terkait dengan semangat penulis biar semangat itu kita harus tahu manfaat dari hal yang kita lakuin kalau misalkan nulis ya berarti apa sih manfaat dari nulis nah ini buat Arief dan juga buat teman-teman yang pemula gitu kan betapa sih nulis gitu kan sebenarnya saya sudah rangkum sih di buku ini ya di buku berdaya menulis ini jadi mungkin akan saya seringkan aja di halaman 17 ini saya sudah tuliskan beberapa manfaat dari menulis yang pertama adalah melatih skill komunikasi Arief jadi kalau Arief pengen komunikasinya bagus itu alangkah lebih baik itu di awal dari tulisan karena ide gitu atau pemikiran kita itu kayaknya masih kacau gitu tuh di dalam otak kita nih nah kita-kita tuliskan mampu menuliskannya kita menyampaikannya lewat tulisan itu dengan rapi dengan ketika dibaca orang itu jadi pengerti berarti sudah ide yang kita punya itu sudah terstruktur saya bikin buku gitu kan saya punya ide nih bikin buku seperti ini itu kan saya strukturkan dulu menjadi sebuah tulisan seperti ini biar terstruktur biar orang tuh ngebacanya enak tuh gimana jadi penting sih gitu kan kan komunikasi itu kalau mau sukses di bidang apapun ya harus pinter komunikasi dan yang latihnya itu bisa luat menulis kemudian yang kedua adalah kalau kita nulis setiap hari itu akan membangun disiplin ingat loh disiplin itu juga salah satu hal penting yang harus dimiliki kalau kita mau jadi orang sukses disiplin itu apa ya membebaskan loh bukan emang sih awal-awal itu kayaknya contoh nulis setiap hari misalkan nulis kita jadwalkan setiap jam 5 sore kita nulis awal-awal memang kerasa berat banget berat banget tapi kalau sudah terbiasa itu akan enak buat kita apalagi ke depannya gitu itu akan jadi sesuatu yang besar wah kalau dulu aja gitu kan saya ngefal satu hari satu ayat misalnya kita akan jadi takhid kalau kita disiplin dalam hal itu nah begitu pun dengan misalkan menulis gitu kan kita nulis nih konsisten setiap hari satu lembar itu akan jadi buku ketika satu tahun kemudian nah prosesnya itu mendisiplinkan proses mendisiplinkannya itu itu yang penting kalau kita bisa disiplin misalkan nulis setiap hari itu akan jadi sebuah karya yang yang tentunya apa ya bernampuan juga buat diri kita dan juga buat orang lain gitu ini penting ya nulis setiap hari misalkan itu akan ngebangun disiplin karena disiplin itu tadi itu ciri dari orang sukses kemudian yang ketiga adalah kata-kata yang tertulis itu mempengaruhi publik jadi ketika kita nulis gitu kan kemudian kita publish kita share lewat buku lewat misalkan kalau sekarang kan misalkan di postingan medsos pelajaran itu kan kata-kata itu ketika dibaca wah karena kata-kata itu ibaratkan sebuah peluru teman-teman kalau peluru asli itu kan ditembakkan itu akan mematikan kalau kata-kata itu ditembakkan akan menghidupkan yang tadinya kalau kata-kata yang kita tulis itu semangat orang yang baca itu akan jadi semangat lewat kata-kata itu jadi itulah manfaat dari menulis kita bisa menghidupkan banyak orang memberikan semangat kepada banyak orang lalu yang keempat itu menulis itu menyiatkan mental jadi kalau kita nulis rajin nulis apalagi setiap hari gitu kan ide-ide ini kan terkadang banyak banget ya di kepala kalau kita menuliskannya kita akan jadi terapi yang minimal nulis diary lah kita akan lebih sehat aja jiwa kita di mental kita lalu yang kelima adalah menulis itu merupakan keterapian kerja yang penting dimanapun kan tentunya pekerjaan ataupun profesi apapun memerlukan kemampuan nulis ya nulis itu gak selalu nulis serpe nulis novel sebuah buku gak juga nulis bisa jadi nulis promosi gitu kan kita jualan itu penting juga yang namanya kan kadang ada ada copywriter gitu pekerjaannya atau copywriting jenis pekerjaan copywriter itu nama orang hal banyak lah gitu laporan misalkan itu kan juga nonton nulis skripsi misalkan seperti itu kan bisa lebih cepat kalau kita bisa nulis kemudian yang terakhir menulis itu menjadi salah satu jalan masuk surga saya nulis yang disitu ya kenapa seperti itu karena apapun yang nulis itu akan abadi kita mungkin sudah tiada di dunia tapi buku buku yang kita tinggalkan nama tulisan misalkan di media sosial kalau itu baik itu akan jadi amalan jariah misalkan tadi itu ya memberikan semangat untuk colat misalkan memberikan semangat untuk melakukan amalan yang baik itu akan menjadi amalan jariah buat kita jadi itu bisa jadi apa ya pilihan buat kita makanya saya ini sih alasan yang paling ini banget ya semangat nulis pengen bisa berkarya sebaik banyaknya di bidang penulisan supaya bisa meninggalkan hal baik juga lewat tulisan itu makanya tulisan yang baik-baik itu syarat oke jadi itu aja Arief mudah-mudahan teman-teman bisa terjawab kalau belum puas kamu silahkan baca aja buku ini thank you buat Arief dan juga buat teman-teman semua sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di stop station juga di channel Eka saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati